Keduaan ini mulai dialami sebagian masyarakat, salah satunya Saturi. Pengusaha mebel rumahan di Jalan Mawar ini menilai rencana kebijakan pemerintah tersebut sebaiknya tidak diberlakukan. Pasalnya untuk daya langkini dirinya pakai sudah cukup dan memenuhi kebutuhannya baik untuk keluarga maupun untuk usahanya. Bila rencana tersebut diberlakukan, dirinya khawatir tajahan listriknya semakin besar, sedangkan hasil usahanya sangat pas-pasan. Namun dirinya juga masih menunggu keputusan pemerintah tersebut. Bila mengalami kenaikan daya dan berimbas kepada tajahan listriknya, usahanya juga terancam gulung tikar karena sebagian pekerjaannya menggunakan listrik. Ya, baiknya tetap saja biar tidak rugi besar di sini, hasilnya sedikit di sini. Kalau beban 4.400 terlalu besar atau bagaimana? Iya, terlalu besar. Kalau 900 ini sudah tidak besar. Sudah cukup ya? Iya, sudah cukup. Memang tiap hari Bapak dominan menggunakan listrik ini Pak? Iya, pakai listrik semua. Untuk apa Pak? Ya, untuk masrah, untuk nyepet, tak ada. Hmm, gitu Pak. Iya. Pak, kalau semisal itu dihapus, rugi enggak bagi usaha Bapak ini, bisnis Bapak ini? Kalau dihapus ya rugi kalau diganti yang lebih besar. Baiknya jangan dihapus gitu ya. Biasanya tiap bulan berapa Pak untuk listrik? Pemakannya Pak. Sisa setelah setelah bulan ini, habis 50. Iya, habis 50. 50 ribu? 50 ribu. Daya 9. Iya, daya 9. Dari Jember Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Jember 3. Dari Jember 4. Dari Jember 4. Terima kasih.